Partisipasi masyarakat yang masih rendah ini seakan menjadi permasalahan klasik yang terus berulang Pak Yusinus. Pembenahan atau pembaharuan apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Indonesia di dunia perpajakan sehingga kompleksitas yang selama ini menghantui para wajib pajak bisa semakin terurai dan kemudahan semakin banyak bisa ditawarkan. Ya, ada dua sisi dari perspektif wajib pajak. Kita terus mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuan pajak dan kita terus mengkampanyakan pentingnya pajak bagi pembangunan. Dari si pemerintah kita terus berkomitmen membangun sistem yang kredibel, akuntabel, dan transparan dan saat ini Kementerian Keuangan sedang menjalankan program pembangunan cortex system atau sistem inti perpajakan yang akan memperbaiki seluruh pilar penting sistem perpajakan baik IT, SOP, maupun regulasi sehingga dalam waktu 2-3 tahun ke depan kita akan beriringan kepatuan pajak kita meningkat karena kesadaran yang membaik dan sistem perpajakan kita yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat administrasi yang lebih baik akan mendukung kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban, administrasi yang sederhana, dan juga berkepastian hukum. Ini yang sedang dibangun dan kita berharap 2-3 tahun ke depan kita bisa petik hasilnya secara lebih signifikan, Mas Erwin. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.